Halo semua nama saya Andi Rizal dan Zedan selamat datang di channel gua dan kali ini di mari bahas yang ke-7 kayaknya di episode 7 di episode sebelumnya gua udah bahas yang game tapi sekarang gua bakal bahas lagi yang misteri dan misteri kali ini gua bakal bahas itu tentang buku jadi ada lima buku misterius yang gua udah riset di internet jadi kita langsung saja kita mulai yang pertama The Replay Scroll The Replay Scroll adalah merupakan karya buku paling penting dari search george replay seorang bangsawan Inggris yang terkenal dan juga bergaru dan dianggap sebagai seorang alchemist di Inggris abad ke-15 kehidupan replay yang misteriusnya dengan warisannya yang berupa tulisan alchemis yang mistis serta ilustrasi yang terdapat di dalamnya namun ia diduga belajar di Roma dan menjadi agen kepausan dan mempunyai hubungan dengan The Knight of Stajon dari Yosalem yang lebih dikenal sebagai Knight Hospitaller yang kedua ada juga buku ramalan Nostradamus lebih dikenal sebagai The Prophecy of Nostradamus buku ini karangan dari Michael de Nostradam ini telah dicetak berulang kali selama berabad-abad dimana yang diterbitkan pertama kali di tahun 1555 Masehi singkatnya adalah koleksi ayat-ayat aneh ini disebut kuatren yang tampaknya disebut orang sebagai prediksi masa depan Nostradamus mengaku tidak pernah memiliki inspirasi dari pengalaman pribadi atau visi dalam kurung kenabian dan secara terbuka membiarkan cara kerjanya berdasarkan sumber karya orang lain yang ketiga The Codex of Serapianus buku ini ditulis dari tahun 1976 hingga 1978 oleh Luigi Serafini buku ini digambarkan sebagai buku sejarah sejarah dari dunia paralel dimana kehidupan memiliki kemiripan namun pada saat bersamaan membuat bingung dalam respetasi yang sedikit asing membuat ilmu pengetahuan buku ini memiliki 360 halaman dan hampir keseluruhan keseluruhan ditulis dalam kode dan teks bersandi meskipun sang penulis ini masih hidup sehingga tahun 2009 namun yang menolak yang keempat Prodigrum As Osterium 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 isinya aneh semua sih yang segera masuk akal dan diluar logikanya manusia seribu tahun berlalu sebelum Conrad Leicoss Thomas membuat Prodigrum As Osterium 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 ini beneran ya ini diibaratkan ini apa taman hewan taman apa itu gue lupa dan ini juga dipublikasikan di Basel tahun 1557 yang menggambarkan berbagai jenis makhluk dan hewan buas yang dilansir dari laporan para wistawan yang penjauh yang kelima meskipun buku tersebut ini kini dianggap sebagai bagian dari sejarah kuno yang aneh kitab orang mati mesir pernah dianggap sebagai sebuah buku koleksi mantra dan kekuatan paranormal yang kuat pernah diketahui dalam sejarah manusia nama sebenarnya untuk kumpulan tulisan dan mantra ini adalah the spell going forth by die pada intinya kitab ini tersebut hanya koleksi lagu-lagu dan mantra yang paduan yang ditempatkan bersama orang yang telah meninggal untuk membantu mereka melewati lembah kematian menuju tempat keabadian yang paling terkenal dari scroll penguburan ini adalah pipe rose any sebuah dokumen yang disiapkan pada masa dinasti yang ke-19 di mesir kuno selama masa periode dinasti baru 1240 sebelum masih scroll ini secara istimewa dikatakan menggambarkan secara akurat dalam gambar magis yang kuat dan gambar tersebut ini digambar dalam kualitas yang cukup tinggi namun tulisannya sendiri sering kurang sempurna hal ini tidak mengherangkan sebab sebagian besar rakyat mesir bahkan yang berada pada kelas yang tinggi tidak bisa membaca tapi menghargai pentingnya ilustrasi ini jadi kita akan bertemu lagi di video selanjutnya sampai jumpa dan bye-bye selamat menikmati